Intro Subdit 3 Resmob di Treskrimung Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering melakukan aksinya di wilayah Tangerang Kedua tersangka dengan inisial J dan M mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 5 kali Keduanya diamankan berikut dengan barang bukti hasil curian yaitu 1 unit sepeda motor dan 1 set kunci letter T Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Yusri Yunus menjelaskan bahwa sebelum melakukan aksinya, para pelaku berpatroli dan mencari kendaraan yang terparkir di tempat sepi Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara Dan termasuk juga, ini dua tersangka ini modus operandinya memang di tempat-tempat daerah-daerah yang dianggap tempat-tempat yang memang menganggap bahwa ada tempat-tempat kos atau alfamart di tempat-tempat perumahan yang masyarakat atau pemilik kendaraannya tersebut lengah di tempat sepi kemudian itulah yang kemudian dilakukan aksi oleh mereka ini jadi modus operandi yang dilakukan seperti itu kemudian dengan menggunakan kunci T dia untuk bisa merusak kunci daripada kendaraan dan membawa lari biasanya mereka bersama-sama ada pemetiknya dan ada joginya ya, mereka berpatroli di tempat-tempat perumahan di tempat-tempat apa, kos-kosan, ruko-ruko, bahkan alfamart yang didapat ini nanti kalau lihat sepi dan memang permainnya di malam hari sepi kemudian mereka turun, satu pemetiknya turun menggunakan kunci T setelah itu membawa kabur kendaraan akan mendalami terus apakah kemungkinan banyak LV dari Jakarta, Mutia, dan Ganang Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton